Kita ke kabar lainnya pemirsa aksi pelaku begal sadis yang tengah mengincar korbannya di Cilacap Jawa Tegah terekam kamera CCTV. Dua pelaku terpaksa ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Para pelaku tega melukai korbannya yang merupakan anak-anak dan perempuan. Inilah rekaman kamera pegawas saat terduga pelaku sedang mengincar korbannya di wilayah Benganti, Cilacap Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor ini menunggu korban yang melintas di tempat yang sepi. Di tempat inilah pelaku berhasil menjambret dan melukai korban yang sedang melintas. Bermodal rekaman CCTV ini, Satuan Resmo Polresta Cilacap berhasil beringkus ketiga pelaku. Dua pelaku terpaksa dilumpuhkan kakinya dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Para pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan otak komplotan ini sudah lima kali keluar masuk penjara. Pelaku ini merupakan residivis, lima kali kasus yang sama. Dia modusnya itu menyasar kepada perempuan, perempuan dan anak-anak yang mana dilakukan di waktu-waktu sore dan malam, yang jelas di tempat yang sepi, sehingga dia mudah dalam melakukan aksinya. Beberapa korban yang parah itu ada beberapa, ada dua ini. Ini yang perempuan, dia itu terbilang tega karena korbannya ini sampai mengalami luka berat. Dari tangan pelaku, polisi benjita lima handphone, kunci T, serta sembilan sepeda botor hasil curiannya. Ketiga pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana TV One mengaparkan.